Hai jika sebelumnya saya berbagi tips tutorial cara mengisi game PS3 dari HP kemudian cara update sistem PS3 dari HP tanpa flash disk juga ya dan sekarang saya akan berbagi tutorial buat teman-teman yang tidak punya flash disk juga ya Hai yang ingin menginstall multiman dari HP atau lewat HP hai 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 oke sobat semua ketemu lagi di PS arena channel jangan lupa subscribe buat temen-temen yang ingin menambah info tentang seputar PS ya dan di video kali ini saya akan berbagi tutorial cara menginstall multiman atau MMCM di PS3 hand ya nah disini PS3 saya ini masih baru diinstal hand ya jadi masih kosong semuanya anda bisa dilihat ya nah disini belum ada gamenya juga belum ada multiman nya dan kita akan menginstall multiman atau MMCM ini dari HP ya filenya kita transfer ke PS3 Oke dan langkah pertama adalah kita mengkoneksikan HP HP kita ke PS3 ya dengan menggunakan hotspot HP kita ya oke di HP kita kita matikan dulu wi-fi nya ya jaringan wi-fi nya kita matikan dan kemudian data selulernya juga kita matikan jadi kita hanya menggunakan hotspot saja tidak menggunakan kuota atau data seluler ya oke dan jika sudah kita langsung kembali lagi ke PS3 ya di sini kemudian kita di setting network settingnya ya kita buka kemudian kita enable kan dulu ini internet koneksinya kemudian kita setting internetnya Oke kemudian kita lanjut saja kita pilih isi kita pilih wireless kemudian kita lanjut pilih scan nah disini kita menggunakan kita pilih yang hotspot HP kita ya jangan menggunakan jaringan wi-fi ya kita gunakan hanya hotspot HP kita yang kita nyalakan tadi oke kemudian kita langsung saja lanjut dan isi passwordnya jadi disini kita tidak menggunakan internet ya ya jika sudah selesai langsung saja kita geser ke arah kanan kita lanjut kanan lagi dan kita enter kita bisa tes koneksinya juga nah disini internet koneksinya valid ya jadi tidak menggunakan internet ya oke dan jika sudah kemudian eh kita buka ke sistem setting ya nah kemudian kita buka sistem informasi nah disini ada IP addressnya kita teman-teman itu catat atau mungkin dari sini temen-temen jangan matikan ya PS3 nya tetap disini dan IP addressnya itu di ingat-ingat karena di angka itu nanti kita masukkan ke dalam aplikasi explore ya oke sekarang saya sudah di aplikasi fxplor di HP saya ya buat teman-teman yang belum tahu aplikasi ini bisa cek video saya sebelumnya tentang cara transfer file dari HP ke PS3 ya ya di situ saya menjelaskan tentang penggunaan aplikasi ini untuk mentransfer file jadi apk ini teman-teman bisa download saja di Playstore ya ya oke kita lanjut ya kita buka memori perangkat nah disini kemudian kita cari folder download nah kemudian kita cari file multiman ya jadi sebelumnya itu kita harus download dulu file multiman yang pkg ini di Google ya atau di sumber lain biasanya itu banyak sekali eh sumbernya dari Facebook juga banyak yang besar nah disini saya hanya contoh saja eh multiman itu saya menggunakan 481 ya walaupun PS3 saya itu hand 486 ya kemudian kita geser ke tab sebelah kanan ya Nah kita pilih klik tampilkan dan cek list FTP kemudian kembali dan buka FTP nya klik saja kemudian pilih tambah server ya klik tambah server nah disini labelnya kita bebas ketik pilih judul apa saja nah kemudian di server ini nah IP address yang di PS3 yang tadi itu ya eh yang di sistem informasi di PS3 tadi kan ada IP address nya ada situ angka-angka itu masukkan disini ya dan harus sama Oke dan jika sudah kita buka ya server tadi yang barusan kita buat tadi nah jika keterangannya seperti ini atau file seperti ini jadi temen-temen itu harus jalankan ini belhen dulu di PS3 nya ya ya oke Oke sekarang sudah kembali di PS3 ya menulis PS3 nya kemudian kita jalankan ini belhennya dulu hal ini dilakukan agar file file data di PS3 itu bisa terbaca di HP di aplikasi explore ya oke dan jika sudah seperti ini sudah di jalankan kita kembali lagi ke menu HP kita di aplikasi explore ya ya oke sekarang sudah di menu explore ya di HP kita kembali lagi nah kemudian kita buka lagi kita buka ulang ya server yang yang sudah kita buat tadi ya yang tadi file tadi Nah setelah di jalankan enable hand di PS3 nya nanti hasilnya akan seperti ini jadi server yang disini akan bisa terbuka ya nah kemudian disini kita pilih ke dev HDD 0 ya Nah kita buka saja kita pilih ke dev HDD 0 nah disini kita pilih ke folder pkek ya karena disini tidak ada folder pkg jadi kita pilihnya ke pkg nah kita checklist saja Hai folder pkg nya nah kemudian kita kembali ke tab sebelah kiri kita kembali cari lagi di file multiman ya lpkg nya ya kemudian langsung saja kita lanjut pilih salin oke dan jika sudah selesai eh disini sudah masuk ya sekarang kita kembali ke menu PS3 kita kita cek klik ya ya sekarang sudah kembali di menu PS3 kemudian kita pilih ke package manager dan kemudian pilih install nah yang biasanya kan kita install di standar kan ya di sini kosong ya tidak muncul di sini kita pilih yang di paling atas di sini PS3 sistem storage nya ya Nah di sini multiman nya munculnya di sini jadi sekarang tinggal kita install saja multiman ini ya jika sudah prosesnya selesai jadi multiman sekarang sudah terpasang di PS3 kita jadi kita tidak menggunakan flash disk dan juga hard disk eksternal ya cukup menggunakan HP saja nah oke kita sudah masuk ke multiman kita pilih yes terus saja ya di sini ya mungkin ada teman-teman yang bertanya gimana kalau di PS3 CV ya untuk PS3 CV saya belum coba mungkin teman-teman bisa coba tapi sepertinya itu sepertinya sih bisa ya langsung bisa ya ya oke kemudian file multiman pkg tadi kita bisa hapus ya di file manager dari multiman nya ya kita tadi masukkan kan di hdvdd0 kemudian kita bukan di package nya ya kita buka nah ini file mentahnya ya ini bisa kita hapus sekarang sudah tidak digunakan lagi oke mungkin sekian saja tips tutorial dari saya semoga bermanfaat terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton dan subscribe ya sampai ketemu di video saya selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati